Intro Masih ingatkah kalian pernikahan seorang kakek yang berusia 68 tahun dengan perempuan berusia 19 tahun di Pakalanbun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan, Tengah ini? Litika Al-Gandis yang merupakan warga Gamihau, Kelurahan Baru, Pakalanbun menikah dengan Koh Aci Ayong yang berusia 68 tahun. Ijab Kabulatika dengan pemilik toko kelontong dan barang pecah belah di Jalan Antasari, Pakalanbun tepatnya di depan pasar intrasari ini dilangsungkan secara sederhana di rumah mempelai perempuan. Pasangan ini bercerita kisah asmara mereka diawali pada tahun 2020 lalu. Berawal saat Didika Al-Gandis membeli kursi di toko buada plastik milik Koh Aci Ayong. Saat membayar, mereka berdua bertetap muka dan timul rasa saling menyukai. Kemudian diajak kenalan. Setelah itu, Koh Aci Ayong datang ke rumah dan menemui orang tua Lutika. Satu bulan, terus habis itu dilamarnya gimana nih? Bisa cerita gak, Pak? Pas itu saya nyakin disini cuma beri kursi. Terus papa lihat saya, pasti suka. Kamu lihat, papa? Sama juga, terus papa ke rumah. Kira cuma main-main, saya tuh lamar. Oh, gitu. Terus langsung nikah? Ya, sampai saat. Diajak nikah ya? Lamar aja apa? Karena Koh Aci Ayong sering main ke rumah Lutika, dari situ Lutika akhirnya mengaku mulai menaruh hati kepada Koh Aci Ayong yang sudah sembilan kali menikah dan memiliki empat anak kandung. Perbedaan usia yang sangat jauh dengan Koh Aci Ayong yang seorang molat itu tampaknya tidak jadi persoalan baginya. Sementara itu, Koh Aci Ayong mengaku dekat melamar Gandhi selantaran dan suka melihat kepribadiannya yang masih lugu, polos, dan apa adanya. Koh Aci Ayong berharap bisa membangun rumah tangga dengan sakina, mawadah, dan warohma. Aci Ayong mengaku sudah trauma dengan perempuan yang terlihat modis, namun sebenarnya tidak tulus terhadap dirinya. Dia bercerita pernah diperas perempuan yang pernah dia dekati hingga kehilangan uang sampai 80 juta rupiah. Koh Aci Ayong yang menuturkan, kalau salah pilih pasangan hidup sekarang bisa berbahaya. Yang ada duit habis tidak jelas. Saya yakin dengan pilihan saya, insya Allah terakhir ini bisa membina keluarga hingga akhir hayat, katanya. Kisah pernikahan seorang kakek yang berusia 68 tahun, dengan perempuan berusia 19 tahun yang sempat viral di media sosial. Gimana nih menurut kalian? Coba tulis di kolom komentarnya ya. Semoga bermanfaat dan terhibur ya. Semoga video ini jadi motivasi bagi kalian yang masih menjoblo. Seperti biasa, sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan share ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!